Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada banyak pertanyaan yang disampaikan, yang diajukan kepada saya Apa analisa mengapa kok sampai yang percaya, yang membayar Al-Mahdi itu menjadi Imam Mahdi, hanya 313 orang Dan hanya tujuh tokoh Ini memang pertanyaan yang sangat menarik Karena takdirnya sudah jelas Pertanyaannya, apakah itu bisa dianalisa dengan keadaan sekarang ini? Yes, itu bisa Pertama begini, kami mencoba menganalisa Dari pengalaman kami menyampaikan Tentang Said Muhammad Qasim kebanyak tokoh Baik itu melalui pembicaraan langsung Maupun melalui sosial media Maupun melalui nomor-nomor whatsappnya para tokoh Islam kita Ternyata ada dua hal menurut kami Mengapa kok takdirnya Al-Mahdi itu hanya dibayat oleh sedikit orang Dibandingkan dengan jumlah umat Islam yang miliaran Dibandingkan dengan jutaan ulama yang ada di seluruh dunia Namun hanya sedikit sekali Dari hasil kesimpulan kami ada dua hal Pertama Insya Allah Ini perkiraan dan analisa kami Mayoritas ulama Banyak ulama Masih melakukan perilaku sirik Kok ulama melakukan sirik? Yes, kenapa? Pertama Ketika kita tahu Bahwa Allah tidak menolong umat Islam Karena ternyata banyak melakukan perilaku sirik Sesuai dengan gambaran Yang disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala Melalui mimpi Muhammad Qasim Maka pertanyaannya Ternyata Apa yang digambarkan oleh Mimpi Sayyid Muhammad Qasim Banyak dilakukan perilaku sirik ini oleh alim ulama Pertama contoh Sayyid Muhammad Qasim Di dalam mimpi-mimpi yang Allah sampaikan Tentang cium tangan Ternyata banyak melakukan Kekeliruan dalam Cara mencium tangan Karena mencium tangan Dengan berhadapan orang yang dicium tangannya Dan yang mencium Kemudian menundukkan badan Itu sudah termasuk perilaku sirik Itu contoh kecil Yang contoh kedua Di hampir seluruh ulama Mayoritasnya Itu banyak memajang foto-foto Pribadinya Foto-foto dengan ulama yang lain Dan sebagainya Bahkan foto-foto ulama dijadikan Foto-foto hiasan Di berbagai rumah Di masyarakat luas Jadi bagaimana Ulama bisa diberikan hidayah oleh Allah s.w.t Dengan kemunculan mahdi Sementara Masih banyak melakukan perilaku sirik Bagaimana mungkin Allah menolong Ulama Sementara ulama sendiri Juga banyak melakukan perilaku sirik Itu yang pertama Sebab pertama Sebab yang kedua Katakalah ada ulama yang tidak Melakukan perilaku sirik seperti itu Tapi pengalaman kami Berinteraksi dengan beliau-beliau Ada sifat sombong Sifat sombong Menyempelikan Mimpi Muhammad Qasim Sifat sombong Tidak mau membaca Sedikitpun Apa itu mimpi Sayyid Muhammad Qasim Sifat sombong Karena merasa Ilmunya jauh lebih tinggi Dengan sosok Muhammad Qasim Jadi Inilah dua sifat Yang menurut kami Dari penalahan kami Dari penelitian kami Menyebabkan Ulama tidak percaya Dengan al-mahdi yang sesungguhnya Ulama-ulama lupa Bahwa Para utusan Allah pun Mirip keadaannya Dengan Sayyid Muhammad Qasim Umi Orang yang Sosok yang biasa saja Bukan orang hebat Bukan orang yang pandai berhujah Bukan orator Bahkan bukan sosok ulama Di saat jamannya Nabi Muhammad Qasim Bukan al-ukitab Nabi Isa al-ukitab Justru mereka tidak dipercaya Oleh ulama zaman dulu Oleh ulama masanya Disebut dengan al-ukitab Inilah hal yang menarik Yang memang Sudah menjadi takdir saat ini Dan Masya Allah Alhamdulillah Saya Kami Justru Sedikit merasa senang Sebetulnya Dengan keadaan ulama Yang relatif Tidak Tidak Percaya Mayoritas tidak percaya Dengan mimpi Muhammad Qasim Kenapa kami senang Bukankan itu menyedihkan Benar menyedihkan Tapi disitu Senang Kenapa Karena inilah al-mahdi yang sesungguhnya Sebab Seandainya Sayyid Muhammad Qasim Saat ini Dipercaya oleh seribu ulama Maka gugurlah hadis tersebut Bertentangan dengan hadis tersebut Kenapa Karena Pasti Yang membayat Akan banyak ulama Membayat Jadi saya pikir Kurang lebih demikian Demikian juga umatnya Pasti akan jutaan Mungkin ada ratusan juta orang Yang akan hadir Ke Mekah saat nanti Tapi Takdirnya Sudah ditentukan Sudah diinformasikan Hanya 313 orang Saya berharap Informasi ini Didengar oleh alim ulama Saya mohon maaf Saya agak keras Dalam bicara ini Karena waktunya Sudah sangat Dekat Dan Alim ulama Sudah kami usahakan Untuk Mereka mau mendengar Mereka mau meneliti Mereka mau membaca Namun Itulah fakta yang terjadi Dan ini sebutnya Sesuai dengan mimpi Sayyid Muhammad Qasim Bahwa ulama Memang relatif Tidak akan percaya Mayoritas tidak akan percaya Hanya sedikit yang percaya Mereka mengeberikan Mereka tidur Dengan kenyamanan Berbagai kenyamanan yang ada Bahkan Saya pribadi Dan kami Kami Merasa sedih Ulama sekarang ini Mayoritas Banyak lah Bukan mayoritasnya Hidup 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 bermewa Hidup bermegah-megah Rasanya Kalau ulama Pakai motor itu Seperti sesuatu Yang tidak pantas saat ini Maka Inilah Salah satu penyebab Sepertinya Ulama sudah terseret Dengan hubungan dunia Dan melupakan Berbagai peristiwa Yang akan segera terjadi Di akhir zaman Dan ini sesungguhnya Sesuai dengan Informasi yang Baginda Nabi Muhammad Sampaikan dalam momentum yang lain Bahwa justru Dajjal akan muncul Di saat Dimimbar Tidak pernah dibicarakan Tentang Dajjal Demikian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh